Pria ini bukan hendak dikrimbat, tidak. Dia nggak sedang berada di salon, tapi dia sedang duduk di kursi interogasi. Orang Cina menyebut kursi ini sebagai Lao Hu Yi alias kursi harimau. Dia diinterogasi karena olahnya menghina polisi di media sosial. Kamu familiar dengan wajah ini? Dia adalah Dr. Li Wei Liang, orang pertama yang menyebarkan informasi bahayanya virus corona di Wuhan. Ia ditangkap karena menyebarkan informasi itu di grup WeChat. Sementara perempuan ini apes. Polisi tiba-tiba menghubunginya karena ketahuan sebagai admin akun Twitter at Fake News of China. Sebuah akun yang biasa ngetrol kebijakan rezim komunis Cina. Tiga cerita tadi memiliki kesamaan. Polisi dengan mudah menangkap ketiganya dengan waktu relatif cepat. Tiga cerita itu juga jadi gambaran sederhana saat negara mengontrol penuh ruang digital para warganya. Jika begini, jangan harap kebebasan berekspresi akan didapat. Dan secara bertahap, lewat kebijakan Permen.com Info nomor 5 tahun 2020, apa yang terjadi di Cina tadi bisa juga terjadi di Indonesia. Cina tidak hanya memiliki tembok besar yang tersohor. Ia juga memiliki tembok besar dalam dunia digital. Tembok itu disebut Great Firewall of China. Tembok besar ini bertugas menyensor dan memblokir akses situs-situs yang dianggap membahayakan. Dengan menggunakan kata kunci atau kata sensitif dalam paket protokol kendali transmisi, Great Firewall secara otomatis akan segera menutupnya. Di Cina, beberapa platform yang dianggap tak bisa kerjasama akan ditutup aksesnya alias diblokir. Sebut saja Google, Facebook, Twitter, Wikipedia, dan yang lain. Sensor internet ini dilakukan untuk mengontrol informasi yang berbahaya. Zaman sekarang, tak sedikit runtuhnya sebuah rezim dimulai dari media sosial. Tak percaya? Coba tanya pada para pemimpin arem. Selain kerjanya blokir-memblokir, Great Firewall of China juga punya peran lain. Kemampuan ini didapat karena satu hal, platform digital di Cina mutlak tunduk pada pemerintah. Mereka dengan leluasa meminta data kepada platform dan harus tersedia. Sekilas, dua kemampuan firewall di Cina ini yang sepertinya akan dicoba diterapkan di Indonesia. Ini adalah dokumen draft rencana strategis Kominfo 2020-2024. Ini adalah poin paling menarik dalam draft tersebut. Untuk mengawasi dan memonitor bandwidth traffic menuju PSE di Indonesia. Salah satu turunannya ialah peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020. Coba, lihat pasal 2 sampai pasal 5 yang memuat kewajiban pendaftaran bagi penyelenggara sistem elektronik alias PSE. Bagi PSE yang tidak memenuhi kewajiban itu, akan diberi sanksi administratif dari teguran hingga blokir. Pada pasal 9 ayat 3, Frasabias lalu muncul. PSE dilarang menyebar luaskan informasi dan dokumen elektronik yang dilarang. Salah satunya meliputi informasi ini, meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Penggunaan klausa itu tidak memiliki definisi ukuran jelas. Dua hal itu rentan digunakan serampangan dan semena-mena. Pola blokir ala Kominfo berbeda dengan Great Firewall of China yang otomatis dilakukan mesin. Sistem sensor ala Kominfo dijalankan dengan membuat aturan blokir tanpa perintah pengadilan. Sebetulnya, Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 ini inspirasinya datang dari Jerman lewat Undang-Undang NETS-DG tahun 2017. Undang-Undang ini muncul untuk menghentikan ujaran kebencian dan disinformasi di platform media sosial akibat kebijakan Jerman yang membuka pintu bagi pencari suaka dari Suriah. Istilah tembok bisa mendengar ala-ala Great Firewall of China memang benar-benar terjadi. Bedanya, versi di Indonesia lebih simple dan murah. Cukup kunci platform dengan aturan Permen Kominfo. Maka semuanya akan tunduk memberikan data apapun dengan dalih penegakan hukum. Ini contohnya, PSA wajib memberikan akses data lalu lintas dan data pengguna jika diminta aparat penegak hukum yang lebih mengerikan. Dalam pasal 39, ada ruang bagi aparat penegak hukum untuk mendapat akses langsung yang disproporsional terhadap sistem elektronik. Padahal di ayat 4, tidak eksplisit membatasi adanya akses langsung. Akses tak terbatas pada sistem elektronik ini yang unjungnya membuka potensi penyalahgunaan wewenang yang lebih besar. Masalah lain adalah penjelasan data pengguna yang dimaksud cukup absurd. Data pribadi spesifik seperti data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan atau orientasi seksual, pandangan politik, data anak, data keuangan pribadi, dan garis miring atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cakupan data pribadi ini terlalu berlebihan, khususnya bagian orientasi seksual dan pandangan politik yang terkesan tendensius dan patut dipertanyakan. Pertanyaan konten meresah ketertiban umum tidak bisa berada di hanya satu lembaga. Lembaga yang dia sifatnya eksekutif dan di level menteri. Dia bukan bagian dari proses penegakan hukum atau proses peradilan. Sementara dalam konteks menentukan apakah suatu informasi elektronik, apakah suatu konten di internet itu ada, dia seharusnya dalam kerangka lembaga peradilan supaya ada akuntabilitasnya. Ada musabab aturan PSE ini diberlakukan. Sistem blokir yang selama ini dilakukan Kominfo hanya membuat blacklist dengan menyortir situs atau platform yang dinilai berbahaya. Sistem ini tidak berjalan efektif. Sebab domain atau platform acapkali berganti-ganti nama atau alamat untuk mengakali blacklist ini. Orientasi blacklist ini berubah menjadi whitelist lewat registrasi PSE. Proses whitelist ini jelas memudahkan kerja para PNS di Kominfo. Mereka tak perlu lagi kerja ekstra membuat daftar blacklist yang pastinya bertambah setiap hari. Sistem blokir kita masih melibatkan internet service provider alias ISP, seperti Indie Home, Biznet, Telkomsel, XL, dan lain-lain. Proses blokir di Indonesia simpelnya begini. Data blacklist disetor Kominfo pada ISP. Masalahnya terkadang antara ISP tidak kompak. Diblokir di provider satu, tapi dibuka di provider lain. Akibatnya proses filter jadi tak efektif. Lalu kemudian ide cemerlang itu datang dari pihak swasta, yang seperti ini akan dieksekusi oleh Kominfo. Dalam konferensi Indonesian Network Operators Group yang ketujuh pada 28 Juli 2022, Perwakilan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia atau PANDI menjelaskan rencana pembangunan proyek DNS nasional. Secara garis besar, proyek ini akan membuat sistem blokir peremen Kominfo akan jadi efektif. Ibaratnya, DNS itu seperti buku telepon. Kita memerlukannya untuk mengetahui nomor seseorang yang ingin kita hubungi. Komputer dan handphone kita tidak cukup pintar untuk mengenali diretan angka dan huruf alamat tujuan. Contohnya ketika kita mengetik google.com. Agar dapat tersambung, dibutuhkan alamat IP yang berwujud angka. Proses ini dilakukan di dalam DNS server, seperti kita mencari nomor dari kontak seseorang dalam buku telepon. Selama ini kita memang menggunakan DNS berbasis di luar negeri. Nah, jadi ketika kita mengakses situs luar, buku telepon itulah yang akan memfilter. Jika situs itu tidak masuk dalam whitelist, maka buku telepon akan mengarahkan kita kepada nomor telepon yang salah. Dan dalam konteks ini, alamat yang dituju adalah internet rush milik Kominfo, alias diblokir. DNS nasionalnya akan memungkinkan. Kita sudah tidak bisa lagi pakai VPN, seperti grid firewallnya China. Otomatis internet kita akan seperti itu, diisual setiap koneksi yang tidak berkomplik, itu otomatis akan diputus. Jadi otomatis VPN ini tidak akan bekerja sama sekali. Cara kerja akan seperti itu. Mereka akan monitor trafik kita, mereka akan, by system, akan memeriksa apakah ini komplai atau enggak. Kalau enggak komplai, sudah dikat. Kan situs blokir enak nih pakai VPN, tinggal pakai VPN kebuka gitu. Nanti enggak akan bisa seperti itu lagi. Kontrolnya udah benar-benar dikontrol. Sekalipun bisa, perlu sekali usaha teknis yang panjang. Masyarakat awam juga enggak akan bisa. Kita dari komunitas nih, kita sebetulnya dari komunitas, ingin buat satu DNS, yang kita sebetulnya DNS Indonesia tadi, melengkapi juga dari yang sebelumnya, mungkin Kominfo sudah buat, trans positif, dan kita lengkapi terus, sehingga ke depan DNS Indonesia, harapannya bisa menjadi satu DNS ujukan untuk masyarakat Indonesia. Jadi kalau misalnya nanti ke depan, apakah mau dimanakan kemanfaat oleh pemerintah? Ya, disasah juga. Enggak, juga enggak ada yang masalah sih. Tapi gini kalau memang kita ngomongin kayak Great Wall China itu udah negara ya, menurut saya kalau Great Wall China dan itu udah bahasanya udah kepentingan negara banget. Kalau mau ngomongin itu kayaknya saya pikir terlalu jauh. Jadi kita kan memang mungkin nanti hanya memfilter hal-hal yang memang udah sepatutnya di larang oleh negara yang di Indonesia itu. Yang harus kita perhatikan apa? Digital. Intelligence. Ya. Ekonomi. Intelligence. Industri. Intelligence. Bukan saja politik dan defense. Intelligence. Itu yang harus kita siapkan. Itu mungkin keunggulannya Tiongkok. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.